Kredit usaha rakyat atau KUR bermanfaat untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai modal untuk berwira swasta mereka. Namun beberapa masalah yang kerap ditemui dalam mengakses KUR adalah akses yang dianggap sulit oleh pelaku bisnis, sehingga kesulitan untuk melengkapi legalitas usaha di bidang industri. Lalu bagaimana Kiat dalam mendapatkan KUR dan seberapa besar manfaat KUR dalam membangun sebuah bisnis? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah atau IKM, Kementerian Perindustrian Gati Wibawa Ningsi. Selamat pagi Bu Gati, saya panggil Bu Gati saja ya. Kita sebenarnya temenya adalah membangun bisnis dari KUR. Beberapa waktu yang lalu juga Menko Perekonomian, Darmi Nasirton sempat mengatakan bahwa KUR ini dipastikan akan turun, dari 9% menjadi 7%, mulai tahun depan bisa diterapkan. Tapi sebelum kita membahas, mungkin pemisah di rumah ini masih ada yang belum tahu KUR itu apa sih Bu sebenarnya, peruntukannya untuk siapa saja, bagaimana cara mendapatkan, syaratnya apa saja, bagaimana Bu? Jadi KUR itu adalah sebenarnya metode pembayaran, pembiayaan sebenarnya, pembiayaan untuk sektor yang produktif gitu loh. Nah sektornya itu bisa peternakan, kemudian perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan, jasa dan pedagangan itu. Nah dibagi dianya, jadi KUR Mikro, KUR Retail, dan KUR untuk TKI. Oke. Nah kalau yang untuk KUR Retail itu adalah sampai 500 juta, kalau yang KUR untuk Mikro itu sampai 25 juta. Kalau yang sampai Mikro tidak harus bankable, dia cukup visible. Nah bagaimana untuk membuat dia visible? Kami melakukan pembampingan kepada IKM-IKM. Jadi yang kami lakukan adalah pembampingan kepada industri. Jadi bukan kepada pengusahanya, tetapi kepada industri. Jadi beda, yang namanya IKM sama UKM itu beda. Kalau IKM dia itu sektor produksi, dia punya mesin, dia membuat produk. Oke. Itu industri. Kami bina di situ. Kalau yang UKM itu usaha kecil menengah, dia hanya sekedar jualan. Dia tidak punya proses, apa namanya, tidak semua punya proses produksi. Nah ini persyaratannya sama semua Bu ya untuk Mikro, Retail, dan TKI ya? Sama, sama. Cuman kalau yang Retail kan harus bankable dia. Harus bankable. Oke, untuk yang pembiayaan dari sisi Retail sendiri Anda katakan 25 juta. Ini menurut Anda cukup nggak sih besarnya 25 juta? 25 juta itu kan untuk modal kerja. Cukup lah kalau untuk... Cukup ya? Kalau untuk Mikro, kecil sih cukup. Oke. Belum ada rencana untuk menaikkan lagi? Hingga 100 juta begitu mungkin? Nanti kan kalau sudah tinggal 100 juta, dia tinggal minta saja ke banknya. Oke. Dia bisa berubah menjadi Retail. Tapi kalau yang buat yang Mikro ini 25 juta, buat modal kerja sih cukup. Untuk dia memulai usahanya menjadi usaha baru, saya rasa sih cukup. Oke. Kalau Anda sendiri melihat idealnya di berapa persen, Bu, alokasi penyaluran kur ke IKM. Karena ternyata menurut data yang saya terima, realisasinya adalah hingga saat ini baru 6 persen begitu ya, realisasi penyaluran kur terhadap IKM. Kalau alokasi yang dibilikan pemerintah itu sudah cukup. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa realisasinya adalah sedikit. Betul. Nah ini yang kalau jumlahnya sih sudah cukup. Yang dipermasalahkan, ya sama lah kita juga kan pengen kalau pinjem, tapi kalau bisa ngembaliinnya bunganya sedikit kan. Iya. Ini mereka tuh mintanya tuh bunganya kira-kira ya 4 sampai 6 persen lah. Tetapi kan pemerintah tuh dari dulu kan diturun tuh, dari 13, 9, sekarang mau 7 tuh udah bagus. Nah itu disambut baik sama dunia usaha. Karena apa? Mereka melihat bahwa pemerintah tuh serius loh membantu dunia usaha gitu loh. Oke. Jadi kenapa realisasinya baru 6 persen, permasalahannya bukan di pemerintah, di perbankan begitu? Iya sama-sama lah gitu loh sama-sama. Si industrinya ya mungkin sosialisasinya juga. Yang pertama adalah sosialisasi. Nah kami punya program yang namanya e-smart IKM, disitu kita ajarkan bagaimana orang jualan. Nah disitu juga sekali yang saya sosialisasikan, kita bantu dunia perbankan ini untuk penyaluran kurnya. Jadi siapa yang ikut sosialisasi itu kita kasih tahu sama teman-teman dunia perbankan, ini loh listnya yang kita mau ajak sosialisasi, coba dicek. Udah jadi nasabahnya belum? Kalau belum jadi nasabahnya silahkan di-approach. Kemudian mereka kasih. Apa namanya sosialisasi mengenai bagaimana caranya dapat kur, kemudian apa namanya, apa yang harus diagunkan dan lain-lain. Ini sudah berlangsung hingga saat ini ya? Udah, udah, udah. Kita sampai akhir tahun ini targetnya adalah 1.165, apa namanya, IKM. 1.165 IKM ya? Tapi untuk yang menengah dulu. Untuk yang menengah. Baik, kita sambung lagi nanti usaha jeda, Bugati. Ya udah, apa bisa, kami masih akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih.